Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai Customize Folder. Sebelumnya, kita telah membuat folder dokumen, tetapi tampilan folder ini sama seperti folder yang lain. Jadi kita sekarang akan mengkostumisasi folder tersebut. Tentunya yang pertama, kita harus mengganti namanya. Dikarenakan folder ini khusus untuk dokumen, kita ganti namanya menjadi Dokumen. Seperti ini. Dan kita klik kanan. Kita pilih Properties. Kita kembali ke tab Customize. Dari sini kalian pergi ke Folder Picture. Dari sini kalian bisa memilih gambar yang ditampilkan pada folder icon. Kita klik. Dan kita pilih gambarnya. Tentunya karena untuk contoh, kita bebas memilih yang manapun. Kita klik Apply. Secara otomatis, kalian bisa melihat ini adalah gambar yang kita gunakan. Untuk mengembalikannya ke pengaturan awal, kalian pilih Restore Default. Kalau kalian klik Apply, maka folder kalian sudah kembali ke awal tanpa gambar. Tentunya jika kalian tidak ingin menggunakan gambar untuk folder kalian, kalian juga bisa mengganti ikon folder tersebut. Kalian bisa pergi ke folder icon. Di sini terdapat tulisan, kalian bisa mengganti ikon folder. Tetapi jika kalian mengganti ikon, maka folder tersebut tidak akan menampilkan perhatian jauh dari isi folder. Tentunya kalian bisa melihat yang namanya perhatian jauh seperti ini, atau seperti yang sebelumnya. Di sini terdapat gambar. Dan sekarang kita pilih Change Icon atau mengganti ikon. Dari sini kalian bebas memilih ikon yang ada. Tentunya jika kalian memiliki ikon sendiri, kalian bebas menggunakannya. Kita pilih yang manapun, yang ini, kita klik OK, kita klik Apply, maka kalian sudah mengganti ikon folder. Jika kalian ingin mengembalikannya, kalian pilih Change Icon dan kalian pilih yang sebelah kanan. Kalian klik OK dan kalian klik Apply. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.